Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-temanku sekalian kembali lagi di Punjen Kuburan Channel ya Hari ini kita mau renovasi Ini berdapuran sudah lama Ini nanti kita angkat Kita cor dulu bawahnya Baru dudukkan Hari ini kita mau memakai Keramik warna pink Jarang-jarang ya teman-teman kita gunakan warna pink Biasanya kalau enggak hitam, biru, hijau Hari ini kita menggunakan warna pink Ukurannya 20-25 Nah seperti ini Ini bahan-bahannya Ini seperti ini kira-kira nanti Tapi dia ini bertingkat Tapi enggak seperti ini Saya kira bertingkatnya seperti ini Tapi modelnya bukan seperti ini Untuk model seperti ini Ini kita gunakan 3 dos keramik 3 dos keramik 3 dos keramik Sama oker ini Oker pink Oker pink 1 kilo Dan ini alat-alatnya Untuk besi 2 Untuk lantai untuk besi 2 batang Besi 8 Untuk semen 2 sak semen Untuk batu batah Batu batah 200 200 batu batah Alat-alatnya seperti yang kalian ada Ini alat-alatnya Proses pemasangannya nanti Ya kita Video kan Untuk yang baru berkabung Kami ucapkan selamat datang Selamat menyimak ya Yang belum subscribe Subscribe dulu teman-teman ya Jangan lupa dihidupkan Tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Informasi terbaru Dari kami Seperti Kemakaman Entah itu Menggali kubur Memindahkan kubur Pembuatan batunisan Dan pengurusan surat Kematian Dan lain-lain Oke teman-teman Seperti apa Pengerjaannya Jangan lupa Like Subscribe Dan komennya Oke lanjut Kami Ukuran 20x25 Ini teman-teman ya Kita Tidak menggunakan Alat potong Dorong Yang kita biasa gunakan Cukup dengan alat Seperti ini ya Kita Sudah Membantu Alat seperti ini Ini harganya Sekitar 30an lah 35.000 Ini kalau Ukuran 20x25 Makan tipis Tapi kalau Ukuran yang 40x40 Ini masih bisa Untuk garisnya Paling nanti Di Ketokan Di media lain Supaya bisa Memotong Kecah Itu Seperti itu Untuk Kalian Ini biasanya Kalau Krami-krami Seperti ini Dipakai untuk Dinding kamar mandi Jadi Bisa lah Kalian Dicoba-coba Kalau untuk Mengirit Ya ya Karena Kalau Kita Pesen Lumayan Ini ya Lumayan Agak Mahal Kalau kalian Bisa Melihat Tutorial dari kami Mudah-mudahan Anda memahami Bisa membuat Sendiri Nissan Oke Seperti itu Kalau Bahan Keramik Tergantung Tergantung Dari Kantong Kalian Untuk Membuat Nissan Ini juga Tidak Diharuskan Memang Tidak Diwajibkan Tapi Kalau Memang Mau Dibuat Itu Rezekinya Ya Rezekinya Bagi Yang Membuat Itu Bagian Rezekinya Memang Tidak Diharuskan Harus Membuat Nissan Kalau Dibuat Nissan Ya Tidak Apa Kata Ustaz Ustaz Itu Lebih Baik Disedekahkan Di Masjid Tapi Tidak Tidak Sebenarnya Kalau Menurut Saya Pribadi Kalau Kita Upahkan Kan Yang Kerja Juga Kan Dia Punya Anak Punya Istri Jadi Dia Juga Dapat Penghasilan Dan Itu Juga Rezeki Halal Seperti Itu Yang Penting Kita Ikhlas Kalau Memang Membuat Nissan Udah Dibuat Nissan Ngeromet Itu Yang Enggak Bagus Enggak Dibuat Nissan Tapi Enggak Juga Disedekahkan Itu Juga Kurang Bagus Menurut Saya Menurut Ustaz Enggak Tahu Ustaz Lainnya Oke Teman Teman Kita Exkusi Kita Nunggu Bahan Bahannya Kita Siapkan Bahannya Posisinya Di Bahannya Jadi Tahu 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 Yang Membuat Mahal Kadang Tahu 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 Jalan Bahan Itu Masalahnya Lokasinya Seperti Ini Jalan Pun Tidak Ada Terpaksa Kita Permisi Cimbang Seperti Itu Ya Oke Tahu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton